Anda menyaksikan News Update, Polda Sumatera Barat memastikan memperketat pengawasan jalur darat pasca berlakunya larangan penerbangan di seluruh bandara. Pasalnya, jalur darat menjadi alternatif lain bagi warga untuk mudik. Hal ini dilakukan lantaran masih banyak warga Sumatera Barat yang hendak mudik ke kampung halaman. Selain memperketat pengawasan jalur darat, Polda juga memastikan memperketat pengawasan pelaksanaan PSBB. Sebelumnya, pemerintah resmi mengeluarkan aturan larangan mudik lebaran sejak 24 April kemarin. Jadi, kemungkinan yang pasti mudik orang Minang, ini yang terkenal sebagai terantau, pasti mereka yang berada di Sumatera, yang ada di Medan, di Riau, di Jambi, Lampung. Sehingga potensi-potensi di lalu lintas darat ini juga kemungkinan pasti akan juga...